Aduh, gue baper maksimal nih, jadi kebawah galau juga. Nah kalau kalian penasaran kenapa gue bisa kayak gini, nonton webseries Kilau Aksara dan klik link di deskripsinya. Oke? Baper. Semangat, mentalnya keren loh ini Barbie. Iya. Apalagi? Apa sih? Apalagi? Apalagi? Ketika seorang Barbie berseteru dengan beberapa artis, termasuk artis yang satu ini. Kita lihat beritanya. Ribut dengan Danang dan Bili Saputra, Kumalasari layangkan semasih. Diancam kumasi Barbie Kumalasari, Danang tidak takut. Ini gara-gara apa sih sebenarnya kasusnya ini nih? Iya dia, dia kan presenter ya di salah satu program. Acara, betul. Waktu itu pokoknya dia komen terus kata-katanya tuh agak nyindir-nyindir aku, nyinyir banget gitu. Tapi waktu itu lu kesel beneran jadinya? Iya aku kesel beneran dan aku kan orangnya kalau kesel kayak aku sama Bili Saputra. Kalau aku kesel, aku langsung tanya di depan orangnya. Aku gak suka. Iya aku gak suka nyinyir misalnya ngat-ngatin di medsos. Lebih baik kita bicara apa adanya, apa salah gue, apa namanya yang lu gak suka dari gue. Jadi clear. Termasuk ke Danang seperti itu? Termasuk ke Danang. Coba kita tanya sama orang langsung. Ini dia Danang! Nami, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up. Oh lagi marah, lagi marah. Masuk rumah orang Assalamualaikum gitu. Lagian lu masuknya kayak anak perawan lu gayanya. Kaya anda berdua ya. Kita berdua? Iya, tadi saya ketemu orang di belakang. Apa dia bilang? Pake baju abu-abu, pake dasi kupu-kupu. Dia bilang ini semua rumah saya, katanya bilang gitu. Itu mereka semua pada ngontrak. Sebentar, rambutnya kuning gak? Rambutnya kuning disininya. Lu pade kalau ngontrak disini jangan sok kaya. Jangan sok kaya semuanya. Waduh, ini sok kaya. Ada lagi cewek sok kaya, halu pula barangnya palsu dibilang asli. Iya. Siapa sih Wak? Siapa sih? Siapa sih? Siapa sih? Siapa sih Wak? Siapa sih? Siapa sih? Siapa sih? Eh Danang. Lu? Lu kenapa sih natap gue kayak gitu banget? Kayak gak ngeliat muka gue? Eh, lu tau gak? Lu tau gak kenapa Danang natap lu gitu? Dia sirik sama operasi lu. Ada pantun. Cokup. Belom. Belom. Ada pantun. Kain batik dipake penari. Cokup. Ada becak ada taksi. Cokup. Emang cantik berdiku malasari. Empa alpa coba cek ini asli apa operasi. Lu jangan gue doang yang dibawa-bawa. Lu gak cek hidungnya lu. Tangkut dia. Gak perlu harus dicek. Kenapa? Ya Tidian gue tau. Gak tau tapi kita udah baik. Gak banget. Gak banget. Gue tegang deh. Gak banget. Jadi Mbak BRB waktu itu baper karena aku beritain dulu. Beritainya yang bikin ya. Beritainya yang bikin ya. Beritainya yang bikin. Duduk, duduk, duduk. Oh iya duduk, duduk. Oh iya duduk, duduk ya. Sini, sini, sini. Jadi gimana, jadi gimana. Gak waktu itu kan aku kan jadi host di salah satu program. Betul. Beritain beritanya Mbak BRB terus. Terus. Memang namanya mulut kan aku mewakili netizen Indonesia. Betul. Namanya juga aku kan ketua Nejudin. Artinya? Netizen Julid Indonesia. Jangan kiri gue ketuanya. Tapi Danang ini kan salah satu artis yang memang keluar dari ajang pencarian bakat. Ya. Sebagai penyanyi. Penyanyi old genre lah. Dia bisa nyanyi genre apapun. Iya benar benar. Terus sekarang jadi host gosip. Itu beda banget. Kebalik berapa puluh peranjat itu. Nah kemampuan dia untuk membawakan berita gosip itu keren loh. Coba kita tantang ya. Iya iya. Iya benar ya. Siaxik. Wiegelnya kanrance. Okay. Langye kal difference. Oh- whatsoever. Kebel. Aku berada sekarang juga tuh kebelawan remember tuh. Itu kamu tahu anrement matahari. Hihilano multiplying dikannya. Oke amati- kalandanya.